Penyebab kesemutan seluruh badan yang perlu diwaspadai Kesemutan atau paresthesia kadang bisa sangat menjengkelkan Kondisi ini bisa terjadi di beberapa angkota tubuh atau bahkan kesemutan seluruh badan pun mungkin Anda alami Meski terasa tidak nyaman, kesemutan biasanya cepat hilang Misalnya saat lengan kesemutan saat bangun tidur, setelah beberapa gerakan ringan untuk mendapatkan darah mengalir Semuanya cenderung kembali normal dalam 1 menit atau lebih Mengutip laman Harvard Health Publishing, alasan paling umum yang menyebabkan tubuh mati rasa atau kesemutan adalah masalah dengan fungsi saraf Sebagian besar penyebab tidak berbahaya tetapi kesemutan harus ditangani sebagai keadaan darurat Berikut adalah penyebab kesemutan seluruh badan yang perlu diwaspadai Yang pertama, gangguan saraf tepi Penyebab kesemutan seluruh badan yang pertama ialah gangguan saraf tepi atau yang dalam istilah medis disebut sebagai neuropati Melansir The Marshall Protocol Knowledge Base, neuropati dapat memengaruhi hanya satu saraf mononeuropati atau beberapa saraf polineuropati Saraf pada tubuh Anda menyediakan komunikasi antara otak dan otot, kulit, organ dalam, dan pembuluh darah Namun ketika rusak, saraf tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan miskomunikasi itu menyebabkan gejala seperti nyeri atau mati rasa 2. Diabetes Sekitar 60% sampai 70% dari semua penderita diabetes akan mengalami neuropati perifer yang pada akhirnya menyebabkan kesemutan seluruh badan Meskipun tidak semua penderita diabetes yang menderita neuropati perifer mengalami nyeri, tetapi kerusakan saraf ini tidak bisa dihindari Kadar gula darah tinggi yang kronis akan merusak saraf tidak hanya di ekskremitas, namun juga di bagian lain dari tubuh Saraf yang rusak ini tidak dapat secara efektif membawa pesan antara otak dan bagian tubuh yang lainnya 3. Gangguan pembuluh darah tepi Dikutip dari Mayo Clinic, gangguan pembuluh darah tepi atau penyakit arteri perifer juga dapat menyebabkan kesemutan seluruh badan Penyakit arteri perifer adalah masalah peredaran darah umum di mana arteri yang menyempit mengurangi aliran darah ke anggota tubuh lain Ketika Anda mempunyai penyakit arteri perifer atau PAD, kaki atau lengan tidak menerima aliran darah yang cukup untuk tubuh Akibatnya ini menyebabkan gejala seperti nyeri kaki saat berjalan atau claudicasio 4. Kelainan hormon Penyebab kesemutan seluruh badan berikutnya yaitu karena adanya kelainan hormon seperti hipotiroidisme Hipotiroidisme adalah ketika tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid Meskipun jarang terjadi, hipotiroidisme parah yang tidak diobati terkadang dapat menyebabkan kerusakan sarap yang menyebabkan sensasi kesemutan atau mati rasa 5. Gangguan imunitas Ada berbagai gangguan imunitas atau penyakit autoimun yang dapat menyebabkan kesemutan meliputi Reumatoid atritis, kondisi autoimun yang menyebabkan pemegakan dan nyeri pada persendian Ini sering terjadi di pergelangan tangan tetapi juga dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya Termasuk pergelangan kaki Peradangan dari kondisi tersebut dapat memberi tekanan pada sarap yang menyebabkan kesemutan 2. Lupus Lupus adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh Ini dapat memengaruhi bagian tubuh manapun termasuk sistem sarap Kesemutan di tangan atau kaki dapat disebabkan oleh sarap di dekatnya yang tertekan karena peradangan atau pemegakan akibat lupus 6. Stroke Kesemutan bisa jadi penanda struk ringan biasanya disebabkan sumbatan pada pembeluh darah di otak yang mengakibatkan kerusakan sarap setempat Gejala struk yang ditendi kesemutan meliputi Rasa kebas separuh badan Lumpuh separuh badan Butas sebelah mata Sukar bicara Dan penglihatan ganda dan kabur 7. Alkohol dan keracunan zat Orang yang memiliki alkoholisme lebih cenderung kekurangan tiamin atau vitamin penting lainnya Hal ini karena kebiasaan diet yang buruk sehingga menyebabkan neuropati perifer Mungkin juga alkoholisme itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan sarap Suatu kondisi yang oleh beberapa peneliti disebut neuropati alkoholik Menurut British Journal of Clinical Pharmacology Penyalah gunan alkohol jangka panjang dapat menyebabkan perkembangan neuropati perifer Yang dapat menyebabkan kesemutan di tangan dan kaki 8. Kekurangan vitamin dan mineral Kekurangan vitamin dapat disebabkan oleh tidak cukupnya vitamin tertentu dalam makanan Atau oleh suatu kondisi di mana vitamin tidak diserap dengan baik Beberapa vitamin penting untuk kesehatan sarap Contohnya vitamin B12, vitamin B6, vitamin B1, dan vitamin E Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan sensasi kesemutan seluruh badan Terutama di bagian tangan atau kaki 9. Pengaruh Radiasi Penyebab kesemutan seluruh badan selanjutnya adalah pengaruh radiasi Menurut American Cancer Society Pengaruh radiasi dari terapi kanker Misalnya kanker payudara terkadang dapat merusak beberapa sarap di lengan Kondisi ini disebut plexopati brachialis Dan dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, nyeri, dan kelemahan pada bahu, lengan, dan tangan 10. Gangguan Psikiatri Gangguan psikiatri seperti kecemasan dan stres juga dapat menjadi pemicu kesemutan seluruh badan Hal ini karena kecemasan dan stres memang memengaruhi tubuh dengan berbagai cara Hingga tak heran pada beberapa orang gejala stres yang mereka alami termasuk mati rasa terbakar Kesemutan dan nyeri atau ketidaknyamanan saat bergerak Cara mengatasi kesemutan ini adalah dengan memeriksakan diri ke dokter spesialis sarap 11. Rematik Penyebab kesemutan seluruh badan selanjutnya adalah rematik Rematik pun bisa saja menimbulkan keluhan berupa kesemutan Sebab rematik merupakan penyakit degeneratif di mana fungsi bagian tubuh termasuk sarap mengalami penurunan seiring bertambahnya usia Penurunan fungsi sarap salah satunya berdampak pada abnormalnya proses sensorik hingga muncul kesemutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!